7 Creepypasta Teraneh Yang Pernah Ada Di Minecraft Part 5 Yang Pertama, Haunter Ravager Ada seseorang bernama Bailei yang bermain Minecraft seperti biasa dan tidak sengaja menemukan sebuah jalan kereta di Minecraft-nya. Kebetulan saat itu baru update Minecraft 1.15 dan dia belum membaca tentang update-nya. Jadi dia mengira rel kereta ini adalah struktur baru yang ditambahkan Mojang. Ia mengikuti rel itu dan berujung di sebuah stasiun besar yang bagus sekali. Di stasiun itu ada banyak sekali double chest yang isinya kosong. Di dalam stasiun itu juga ada dinding yang luas dan panjang sekali. Di dalam dindingnya ternyata benar, ada struktur seperti Woodland Mansion yang terbuat dari batu. Tapi anehnya struktur ini mempunyai sebuah taman atau tempat bunga-bunga. Dan anehnya lagi, di sana banyak sekali hewan-hewan yang baru saja terbunuh. Saat dia masuk ke struktur kestel itu, tiba-tiba saja waktu di Minecraft-nya langsung menjadi malam dan juga turun hujan. Isi dari struktur kestel ini benar-benar bagus. Dan ada juga ruangan seperti kelas. Lebih tepatnya struktur ini bukanlah kestel, melainkan seperti sekolah-sekolah elit. Aulanya luas, bangunannya bagus, dan bahkan di sana juga ada ruangan santai untuk para murid. Dan di dekat ruangan itu juga ada kamar-kamar para siswa seperti halnya asrama. Di struktur sekolah elit itu juga ada gudang di atasnya. Di gudang itu banyak sekali kopweb-kopweb yang bertebaran. Saat ia sedang berjelajah di sana, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran mob yang tubuhnya sangat besar dan sangat aneh. Baile mencoba membunuh mob itu, tapi sayangnya mob itu terlalu kuat dan akhirnya si Baile mati. Yang kedua, Tall Guy. Ada seseorang bernama Marley yang gabut dan mulai bermain sendiri di Minecraft. Saking gabutnya, bahkan dia membuat sign dengan kata-kata bercanda layaknya sedang bermain multiplayer dengan orang lain. Dan juga ia mengelilingi perairan tanpa tujuan. Ia menghabiskan waktunya dengan berjelajah-berjelajah gak jelas, dan pulang ke rumah saat malam hari. Saat ingin menaruh item ke dalam chest, ia malah menemukan Trident yang ada di chestnya. Tapi nama Trident itu bukanlah Trident, melainkan I try to den you, atau artinya saya mencoba untuk menghancurkanmu. Ia mencari keluar siapa yang menaruh Trident itu, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Dan saat ia mencoba untuk melempar Trident itu, Trident itu langsung menghilang seketika. Setelah itu, ia langsung tidur dan kembali berjelajah lagi. Saat ia sampai di suam Bayom, ia gak sengaja terkena pohon beris. Tapi saat ia menoleh untuk mengecek pohon berisnya, ia malah melihat entiti hitam bertopi di kejauhan. Tapi saat Marley mendekati, entiti itu langsung masuk ke dalam tanah, dan saat dicek, ternyata tempat entiti tadi berdiri sangat-sangat dalam. Sekitar 4 blok. Saat ia berjelajah-berjelajah lagi di seperus Bayom, ia mendengar suara musik yang aneh. Dan juga daging-daging hewan yang bertebaran. Kemudian, di seperus Bayom itu, lagi-lagi ia melihat entiti hitam tinggi tadi. Tapi saat dihampiri, lagi-lagi ia sudah menghilang. Dan di situ ada lubang lagi. Tapi lubang ini sekarang sedalam 5 blok. Teror dari entiti hitam ini, bukan hanya sampai situ saja. Saat Marley kembali ke rumah, ia juga tidak sengaja melihat lagi entiti hitam itu. Saat dihampiri, lagi-lagi menghilang. Dan lubang yang ada di situ sekarang sedalam 6 blok. Berarti entiti yang tadi makin lama makin bertumbuh tinggi. Karena ia takut, jadi akhirnya ia langsung buru-buru masuk ke rumahnya dan pergi tidur. Tapi pagi harinya, di depan rumahnya, sekarang ada sign bertuliskan, I try to den you. Dan juga ada Trident yang sebelumnya. Dan saat Trident itu diambil, tiba-tiba saja Trident itu menghilang seketika. Kemudian, ia berjelajah-berjelajah nggak jelas lagi seperti biasa. Tapi kali ini, ia nggak sengaja melihat kaki entiti di sebuah cave. Saat dihampiri, entiti itu langsung kabur dengan sangat cepat. Marley tidak menyerah untuk mencari entiti itu. Tapi tetap saja, tidak berhasil menemukan apa-apa di dalam cave itu. Namun, saat ingin keluar dari cave, ia langsung ditunjukkan tubuh dari entiti hitam tinggi itu. Setelah itu, ia langsung kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba... Yang ketiga, Blood Chess. Ada seorang player yang ingin menaklukkan achievement-achievement yang ada di Ocean Monument. Saat ia sampai di Ocean Monument, ia heran, kenapa tidak ada Guardian yang menjaga Ocean Monument seperti biasa. Tapi setidaknya masih ada Elder Guardian. Jadi, achievement tentang Ocean Monument masih bisa didapatkan. Ia berhasil mengalahkan Elder Guardian pertama, dan mendapatkan Chess. Tapi Chess yang ia dapatkan malah berisi blood semua. Dan juga muncul suara aneh beserta layarnya yang semakin menggelap detik demi detik. Tapi untungnya, ketika ia berhasil keluar dari Ocean Monument tersebut, layarnya kembali normal. Tapi saat ia ingin kabur dari sana, tiba-tiba saja layarnya memerah dan semua item dia berubah menjadi blood. Dan yang lebih parahnya, item-item yang dia ambil, semuanya juga akan berubah menjadi blood. Yang keempat, Abandon Gas. Ada orang di Reddit yang berkata, bahwa jika kita bermain pada 31 Maret di Minecraft 1.12.2 dan membuat tower dari ocklock setinggi 21 blok dan dirt di atasnya beserta popi, maka kamu bisa menghadirkan chunk baru di Minecraft, dan di chunk tersebut akan ada entity baru yang spesial. Dan Jimmy mencobanya, tapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Karena dia masih penasaran apakah beneran tidak ada hal yang terjadi, jadi dia pergi berjelajah ke koordinat yang jauh dari tempat respawnnya. Saat berada di koordinat X 6924 dan Z 732, ia menemukan sebuah wall yang tinggi sekali. Setelah itu, ia berhasil menaiki puncak itu. Dan saat sampai di atas, ia malah melihat ada chunk error yang menjulang tinggi ke atas layaknya sebuah tower-tower. Di antara tower-tower itu, ternyata ada sebuah chest. Di dalam chest itu, ada sebuah kertas bertuliskan, kamu tidak seharusnya membuka chest ini. Dan tiba-tiba muncul suara dan ternyata itu adalah gas yang matanya bundar hitam mengerikan. Gas ini bukan menyerang Jimmy, tapi malah menjatuhkan sebuah tengkorak. Awalnya Jimmy bingung, tapi akhirnya dia menyadari bahwa tengkorak itu ternyata tengkorak-tengkorak yang telah dibunuh oleh gas itu. Kemudian, ia menaiki tower-tower itu dan menemukan tengkorak lagi. Dan tiba-tiba... Oh iya, sebelum lanjut, kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang keenam, Ancient Evil Ada seseorang bernama Justin yang sangat-sangat kaya yang bermain Minecraft dengan shaders, complementary shader. Saat ia sedang menebang pohon-pohon birch, tiba-tiba saja ada Steve yang menghampiri dirinya. Dan berkata, hati-hati terhadap fosil dan kemudian langsung keluar dari server tersebut. Karena si Justin ini ngeyel, jadi bukannya ia menghindari fosil, ia malah mencari-cari di mana keberadaan fosil di overworld. Setelah keliling-keliling selama satu setengah jam, akhirnya Justin berhasil menemukan fosil yang dimaksud Steve tadi. Karena ia orang yang ngeyel, sekaligus gampang penasaran, jadi ia malah menggali ke bawah fosil itu. Dan ternyata fosil ini saling menyambung dari bawah ke atas dan sangat-sangat besar. Kemudian, saat ia menggali fosil terakhir yang terpisah dari bentuk utamanya, ia malah menemukan tiga skeleton skull yang berjajar di atas fosil. Dan ia menggali lebih dalam lagi, tapi saat semua batu telah terambil, di sana ia menyadari bahwa bentuk fosil dan skeleton tadi mirip seperti saat kita ingin meng-summon Wither. Entiti ini sangat-sangat berbahaya dan dapat terbang sangat cepat. Meskipun Justin sudah di rumah, tapi Entiti Ancient Evil itu tetap mengetahui lokasinya. Dan kemudian, Ancient Evil itu menghancur-hancurkan rumah Justin dan atapnya. Saat Justin sudah bingung mau berbuat apa, Entiti itu langsung berkata, kamu adalah orang yang meng-summonku. Jadi kamu hanyalah satu-satunya orang yang akan aku biarkan hidup. Beritahu orang lain di server ini, bahwa aku telah bangkit dan aku akan mengincar kalian mahluk-mahluk sampah. Dan tiba-tiba saja, Minecraft-nya nge-cras dan saat ia membuka file screenshot Minecraft-nya, BAM! Ada seribu screenshot-an dari mahluk Ancient Evil tadi yang menandakan bahwa Justin harus mengirimkan gambar itu ke publik dan memberi tahu tentang kebangkitan Ancient Evil di server yang tadi ia mainkan. Yang ketujuh, The Backrooms Ada seorang Minecrafter yang baru membuat world barunya. Tapi anehnya, dia malah spawn di dalam cave dan juga menemukan Redstone Torch di sana. Dan saat menggali gravel di sekitar Redstone Torch itu, ia malah menemukan sign yang creepy. Dan yang lebih creepiness lagi, saat ia ingin keluar dari cave, ia langsung dihampiri oleh sebuah villager. Mungkin villager itu berniat memberi tahu bahwa lebih baik jangan main di world ini. Saat ia keluar dari cave itu, ternyata di situ ada sebuah village. Player ini juga mencari-cari chest di village itu. Tapi anehnya, di village itu sedikit sekali chestnya. Dan saat menemukan chest, isi chest tersebut hanyalah leather cap. Dan saat ia memakai leather cap itu, tiba-tiba ia langsung terteleport ke tempat yang sangat asing di Minecraft. Dan semua itemnya berubah menjadi cobweb. Ia mengetahui bahwa tempat asing ini pasti adalah backrooms. Tapi player ini tidak percaya dengan segala hal tentang backrooms. Jadi ia tetap melanjutkan permainannya. Di backrooms ini, backzone musiknya juga sangat berbeda dengan backzone musik Minecraft pada umumnya. Di backrooms ini, ia melihat ada ruangan yang lampunya mati nyala sendiri, ruangan pink yang sangat sus, dan juga lorong yang creepy. Di ujung dari lorong creepy ini, ada sebuah chest yang berisi roti keras yang sangat banyak. Layaknya sebuah penyimpanan makanan untuk orang-orang penjara. Di backrooms itu juga, ia melihat banyak redstone torch yang berkumpul di suatu ruangan. Dan juga ayam yang sudah terbunuh. Dan di salah satu ruangan, player ini menemukan dua sign yang isinya, kamu bisa mendengar suara langkah kaki mahluk itu jika kamu mendengarkan dengan seksama. Dan mahluk itu akan selalu mengikuti di belakang player-player. Player ini tidak mengerti maksud dari sign itu dan keluar dari ruangan itu. Saat keluar, ia langsung bertemu dengan mahluk SCP. saat ia terbunuh dengan SCP itu, ia masih spawn di dalam backrooms dan langsung diincar oleh mahluk aneh lain. Mahluk aneh itu tidak berhenti-henti membunuh player ini sampai berkali-kali. Dan setelah terbunuh 10 kali, player itu langsung spawn di tempat pertama dia spawn. Tapi sekarang di cave tadi sudah terdapat banyak reston torch dan juga terdapat sign bertuliskan 149278372. Dan setelah itu, Minecraft-nya nge-glitch dan ada tulisan aneh di komputernya bertuliskan Look Behind. Dan saat player ini melihat ke arah belakangnya di dunia nyata, ia melihat ada seseorang dengan badan besar dan tinggi hampir 2 meter ada di belakangnya. sambil berkata halo. Dan pagi harinya, player itu ditemukan di atas kursi gamingnya. Wow, creepy. Oke guys, jadi itulah dia 7 Creepypasta Teraneh Part 5. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. Bye-bye.